selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati COVID-19 di Provinsi Papua Barat meningkat signifikan dan salah satunya yang mengalami peningkatan adalah di Kabupaten Fak Fak hal ini terlihat dari data pres rilis Satgas COVID-19 Papua Barat tanggal 9 Juli kemarin dimana jumlah kasus positif mencapai angka 12.934 dengan kasus meninggal sebanyak 195 kasus dan kasus aktif sebanyak 2.941 kasus perlu kita ketahui bahwa saat ini virus COVID-19 ini sudah sampai dengan varian Delta jadi bukan hanya Alpha Gamma namun sudah sampai kepada varian Delta yang berdasarkan informasi dari Kemenkes karena varian ini tesnya harus di Jakarta tidak ada di Provinsi Papua Barat tapi harus mengiripan sampel ke Jakarta bahwa virus jenis ini sangat cepat menyebar dan tidak terdeteksi dan diduga sudah masuk dibawa oleh para pelaku perjalanan ke wilayah Papua Barat kita harus berkaca dari kasus COVID-19 yang pernah terjadi di negara India dimana negara India pernah mengalami lonjakan kasus COVID-19 yang mengakibatkan banyak masyarakat saudara-saudara kita di India yang meninggal dunia akibat kelalaian masyarakat ketidakdisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan perkembangan COVID-19 di wilayah Papua Barat saat ini tidak bisa kita anggap main-main saya sebagai Kapolda mengajak seluruh peserta apel yang hadir pada saat ini untuk bersama-sama kita menekan angka penyebaran COVID-19 di wilayah kita kita sudah tidak bisa lagi terkota-kota kita tidak bisa lagi bekerja secara parsial atau masing-masing kita harus merapatkan barisan kita harus bersinergi dalam menangani situasi yang terjadi saat ini semua unsur harus saling bahu-membahu bekerja sama kita harus melakukan pengetahatan PPKM skala mikro diperkecil lagi dari tingkat distrik tingkat distrik tingkat desa tingkat kampung tingkat kelurahan dengan mempedomani instruksi mendagri nomor 17 tahun 2021 kita juga harus mendorong sadaran masyarakat dalam berdisiplin untuk mematih protokol kesehatan karena sekarang obatnya hanya satu disiplin prokes virus ini tidak akan bisa berpindah kalau kita benar-benar tahan dalam menjalankan protokol kesehatan terutama dalam penggunaan masker kita harus mendisiplinkan masyarakat untuk mentahati gerakan prokes saat ini bukan 3M lagi tapi 5M memakai masker kemudian mencuci tangan dengan sabun maupun carian disinfektan menjaga jarak menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi ataupun interaksi dengan orang banyak serta harus meningkatkan juga gerakan 3T yaitu testing tracing kemudian treatment selain itu kita juga harus dan perlu menggandeng para tokoh agama tokoh adat tokoh masyarakat tokoh pemuda untuk mensosialisasikan penerapan BPKM Mikro ini serta pelaksanaan vaksinasi melalui secara langsung maupun sepanduk baliho yang nanti juga akan kita buat maupun pernyataan-pernyataan yang bisa kita videokan kita share di media sosial maupun di WA Group itu lebih baik daripada kita men-share berita-berita yang tidak benar kita berikan edukasi yang baik kepada masyarakat saya yakin masyarakat kebuatan fak-fak ini akan paham akan mengerti asalkan mendapatkan sumber dari berita yang jelas atau sumber yang bisa dipercaya sebelum mengakhiri yang mati ini saya menekankan kembali kepada kita semua bahwa kesulitan kita bahwa kekompakan kita dari semua unsur ini merupakan kunci dalam penanggulangan COVID-19 saya tekankan lagi kesulitan dan kekompakan adalah merupakan kunci kita saling berinteraksi kita saling kalau sudah ada wadahnya di dalam WA Group dan sebagainya kita saling sharing informasi disitu kita biasakan kalau yang tadinya tidak biasa kita biasakan sekecil apapun kalau membutuhkan bantuan instansi lain sampaikan tidak perlu malu-malu tidak perlu gengsi tidak ada lagi hal seperti itu sekarang hal-hal tersebut jangan sampai memperburuk pelaksanaan tugas kita bila kita tidak mau berkoordinasi ingat sekarang pengabdian kita adalah anggap pekarakan kita saudara-saudara kita yang terkonfirmasi itu adalah saudara kita bagian dari keluarga kita agar kita bisa mendapatkan empati kemudian bisa melaksanakan tugas dengan baik penuh kesadaran dan ikhlas demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini semoga Tuhan yang masuk terima kasih 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 Terima kasih